Intro Hai teman-teman selamat datang kembali di edutalk dan setelah di minggu-minggu sebelumnya mungkin ini Raras ngobrolnya sama cewek-cewek ya sama teman-teman seangkatan aku kali ini kembali lagi sudah ada siswa berprestasi yang hadir ke studio karena di edutalk kita bakal ngobrol-ngobrol sama siswa-siswi berprestasi di kota Yogyakarta dan kali ini sudah ada Rehan dari SMA Kesatuan Bangsa Halo Rehan Halo Boleh kenalan dong sama teman-teman yang lagi nonton Perkenalkan semuanya nama aku Rehan Adiguna Pamungkas biasa dipanggil Rehan Aku asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah dan sekarang bersekolah di SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta Oke Rehan aslinya dari Kebumen ya dan sekarang di SMA Kesatuan Bangsa itu berarti boarding gak kamu ya? Iya asrama Dari SMA? Dari SMP SMP ya Keren Dari SMP udah belajar hidup mandiri dan sekarang berarti tahun ke-6 ya? Iya Rehan Dan ini rencananya kamu kuliah nanti pangeran tau juga atau gak nih? Insya Allah kalau lancar mau ke luar negeri sih Kak Wah makin jauh lagi ya tapi gak apa-apa semua yang terbaik untuk Rehan karena nih ya sekedar informasi teman-teman bentar aku buka contekan aku dulu Rehan ini adalah juara medali perak kompetisi Sains Nasional Kimia SMA Keren banget Ini diadakan oleh Kemendikbud di tahun berapa Rehan? Di tahun lalu 2021 Oke 2021 Nah selama SMA ini kamu udah ikut berapa banyak kompetisi sih? Kalau untuk berapa banyak kompetisi sebenarnya Gimana ya? Lebih kalau saya sendiri lebih berfokus ke ini Apa yang diadakan oleh pemerintah yaitu Olimpiade Sains Nasional itu Jadi lebih fokusnya ngejar kompetisi yang diadakan sama pemerintah gitu ya? Mungkin kalau ditambah lomba-lomba dari universitas biasanya juga mengadakan lomba kimia jadi saya beberapa kali juga mengikuti sih Oh sempat waktu itu ikut juga? Waktu itu yang ngadain mana? Pernah UNES, UGM juga Kayaknya ITB juga pernah ikut deh Oh gitu Tapi semuanya memang Rehan fokusnya ke mata pelajaran kimia ya? Iya Tapi dari kapan nih Rehan suka kimia? Atau mungkin awalnya sebenarnya sukanya yang lain nih Tapi akhirnya nyoba kimia terus suka atau gimana? Jadi waktu itu kan mulai dari SD sebenarnya kan udah Saya sendiri mulai ikut Olimpiade Waktu itu ikut bidang IPA Oh ikutnya IPA Terus waktu SMP juga melanjutkan IPA nih Terus waktu kelas 8 Mau langsung mempersiapkan untuk yang bidang SMA Yaitu kimia itu tadi Sebenarnya Bisa mungkin pilihan saya antara fisika, biologi sama kimia Tapi sepertinya lebih tertarik ke kimia waktu itu Jadi saya memilih kimia Oh gitu Dan sampai sekarang udah kelas 3 SMA nyesel gak milihnya Kenapa ya waktu itu gak ambil biologi atau fisika aja gitu? Enggak sih Tetap sukanya kimia ya? Tetap suka kimia Kenapa emang ya? Kenapa suka banget sama kimia? Apa ya? Kimia tuh unik terutama waktu misalnya eksperimen gitu Kita nyampur-nyampurin larutan terus bisa berubah warna kayak gitu Terus nanti kita bisa tahu apa sih penyebabnya ini berubah warna Kenapa ada endapan kayak gitu Terus menurut aku tuh seru banget Oh gitu ya ya Jadi banyak prakteknya juga gitu ya Enggak cuma sekedar rumus-rumus doang gitu ya Rhea Nah terus untuk kamu mempersiapkan diri kemarin ikut lomba yang dari Kemenikbud ini Itu berapa lama? Kalau berapa lama sebenarnya kan sesuai yang aku sebutin tadi Dari kelas 8 itu udah mulai belajar kimia, mendalami kimia Karena dari sekolah sendiri juga ada pembinaan khusus untuk mempersiapkan ini gitu Jadi perjalanan panjang itu dari kelas 8 sampai kemarin kelas 10, 10, 11 itu Ya itu persiapannya lama Persiapannya lama banget ya berarti ya Aduh 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 Dan berat gak sih menurut kamu Rhea? Apalagi dari kelas 8 kamu sudah mempersiapkan materi yang ini tuh buat anak SMA gitu loh Istilahnya kan kamu yang maksudnya belum sampai ke situ tapi harus belajar gitu Tantangannya gimana kalau menurut kamu? Pastinya berat banget ya Karena kalau untuk materi olimpiade ini kadang bisa sampai materi anak-anak kuliah gitu Jadi ya tentunya untuk diri segi materi berat Terus apalagi kita juga gak boleh meninggalkan sekolah gitu kan Jadi kita harus pinter-pinter bagi waktu gitu sih Antara fokus ke sekolah sama fokus ke olimpiade ini Oke nah ini karena tadi udah disinggung sedikit juga sama Rhehan Bahwa persiapan untuk ikut olimpiade ini tuh kan juga gak boleh mengganggu sekolah kamu ya Aku mau tau dong jadwal kamu dari pagi Ini natanya gimana nih dari sekolah terus siap-siap buat olimpiade Dari bangun pagi deh bangun pagi oke Kalau untuk jadwal harian kayak gitu sebenarnya aku sendiri gak terlalu mengatur Dengan eksak gitu sih sesuai ini aja Misalnya ada kegiatan apa nanti menyesuaikan gitu Tapi akhir-akhir ini mungkin kan bangun mungkin sekitar jam 5 Oke terus Terus waktu itu langsung kan di asrama juga ya Langsung selat subuh berjamaah Terus langsung mandi tuh sekitar setengah 6 Sampai jam 6 tuh turun dari asrama buat ke sekolah Terus langsung makan Terus habis itu mungkin persiapan bisa mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai atau Melanjutkan belajar olimp Oh jadi bisa disela-sela sebelum masuk kelas ya Masuk kelasnya jam berapa nih? Sekarang jam 7 Oh sekarang jam 7 Jadi sebelum itu kamu bisa belajar dulu ya ngulang-ulang Habis itu sekolah sampai jam? Sekolah sampai jam 3 Biasanya sorenya sih Kan dari sekolahnya itu ada tugas-tugas biasanya Pasti biasanya sorenya buat nyicil tugas gitu sih Terus malamnya lanjut nyicil tugas Kalau enggak itu lanjut olimp lagi Kalau akhir-akhir ini biasanya sampai jam 10-11 sih Oke jadi gitu ya Sekarang anak kelas 3 apalagi ya Re ya Dan selama kamu ngikutin pelajaran di sekolah Dan juga untuk persiapan olimpiade ini Kamu ikut ex-school atau klub-klub lain nggak sih di sekolah sendiri? Kalau ex-school sendiri karena aku termasuk Jadi di sekolahku itu ada yang namanya organisasi olimpus Jadi disitu menaungi orang-orang yang sering mengikuti olimpiade gitu Oh salah satunya Rehan gitu ya Terus karena aku udah mengikuti organisasi olimpus itu Jadi tidak diwajibkan untuk mengikuti klub-klub lain Oh gitu Jadi fokus ke olimpus itu aja Nah terus kalau untuk organisasi olimpus sendiri ini Seminggu berapa kali berdiri? Atau ya setiap mau ada Ya kayak olimpiade atau gimana gitu Kalau untuk secara kegiatan rutin dari olimpus itu Tahun sebelumnya ada ini Peer teaching Jadi setiap minggu Ya setiap minggu Siswa-siswa yang satu bidang Mau belajar di bidang yang sama Itu akan kayak berdiskusi atau belajar bareng gitu Bahas-bahas soal Kayak gitu Ya jadi ada kayak teman sangkatan yang bisa saring sharing gitu ya Reh ya Oke Nah terus untuk kamu sendiri gitu Kan bahkan di sekolah sendiri kan sudah ada organisasi yang menaungi gitu Kalau menurut Rehan ya Dari sisi pandang kamu gitu Seberapa besar sih perannya sekolah untuk mendukung Rehan ikut olimpiade gitu? Menurut aku peran sekolah untuk mendukung kegiatan olimpiade yang aku jalanin ini sangat-sangat besar ya Karena yang pertama aku bisa sekolah di SMA Kesehatan Bangsi ini aja Salah satu alasannya yaitu karena aku dapetin beasiswa dari sekolah ini Jadi itu alasan apa ya Yang motivasi tersendiri buat aku untuk terus belajar olimpiade Terus juga setiap tahun ada pembinaan intensif dari sekolah Dan mitra-mitra sekolah dari SMA Kesehatan Bangsa Biasanya juga berkumpul untuk melakukan pembinaan intensif gitu Jadi dan durasinya biasanya sekitar 3 minggu setiap pembinaan Jadi dari pembinaan-pembinaan itu aku belajar banyak banget mengenai olimpiade ini Dan tentunya sangat bermanfaat Gitu ya, jadi memang awalnya ini Rehan ini juga dirangkul ya sama sekolah banget Karena awalnya juga dari olimpiade gitu Gimana sih pertama awalnya ceritanya Rehan tuh bisa dapet beasiswa nih di SMA Kesehatan Bangsa? Nah ini sekalian sharing-sharing buat kalian yang nonton nih Jadi waktu itu, waktu kelas 3 SD Mulai sebenernya dari kecil ya mungkin udah kayak tertarik sama pelajaran sains Oke Dulu dari waktu TK kayaknya cita-cita aku jadi astronot gitu Kamu dulu waktu kecil suka baca kayak majalah sains gitu nggak? Sama banget, aku juga cuman bedanya sampai sekarang aku nggak terusin Iya kan? Karena menarik banget kan dan maksudnya memang mudah dipelajari Lanjut, lanjut, lanjut terus habis itu? Terus waktu kelas 3 SD itu orang tua aku mengarahkan untuk kayak masuk ke bimbingan belajar untuk olimpiade gitu Oke Dan kebetulan itu gurunya adalah Pak Diaku sendiri Oke Jadi Pak Diaku ngajarin aku tentang olimpiade-olimpiade Dan ternyata waktu kelas 4 ikut olimpiade sensasional itu bidang IPA Tapi waktu itu cuma sampai tingkat provinsi aja Terus setelah itu kelas 5 nya ikut lagi Dan akhirnya sampai nasional dan mendapatkan Alhamdulillah medali emas Oh gitu Iya, ini nih teman-teman perlu diperhatikan bahwa tidak semua ordal itu curang ya Karena disini kan padanya Rehan tuh kan ngajarin aja kan Sampai akhirnya kan Rehan bisa juara ini juga karena kemampuannya Rehan sendiri gitu Keren banget Tri, kamu dari kelas 3 udah tertarik Dan maksudnya memang kan nggak banyak juga yang mungkin nyadar potensi mereka di usia sedini kamu Dan bahkan sekonsisten ini gitu Sampai kamu kelas 12 aja, kamu masih tetap fokusnya sama sains gitu Nah, apa sih yang membuat kamu sangat-sangat konsisten sama bidang ini gitu? Kalau untuk motivasi sendiri sebenarnya dari SD kayak cuma suka-suka aja gitu sama IPA Tapi makin lama makin kesini Apa ya mungkin kayak cinta dengan ulajarannya gitu sampai Sampai aku ngerasa kalau misalnya nggak menang lomba pun kayak Ya udah nggak apa-apa, aku kan udah belajar ilmu ini nggak apa-apa gitu Sudah senang mendapatkan banyak ilmu dari olimpiade-olimpiade ini gitu Oh ya 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 Wah ini mindset yang keren banget sih Karena kan maksudnya sebagian besar dari kita Even aku pun kalau ikut lomba dan aku nggak menang tuh pasti ada rasanya kayak Aduh kok nggak menang sih gitu Tapi Rehan bener-bener bisa menyikapi dengan bijak Ini hal-hal yang keren banget sih Dan maksudnya tetap bikin kamu untuk mau belajar terus gitu kan Reh Nah, rencananya di kelas 12 ini Rehan masih bakal mau tetap ikutan olimpiade Atau mau fokus belajar dulu atau gimana Reh? Terus lanjut olimpiade Kebetulan tahun Waktu kelas 11 semester 2 kemarin kan Baru mulai olimpiade sains nasional yang tingkat kebupaten Oke Saya ikut kebetulan ikut bidang kebumian sekarang Jadi karena satu dan lain hal Udah nggak bisa ikut bidang kimia lagi Oh gitu Terus di Agustus ini Ya Agustus akhir itu nanti ada OSN tingkat provinsi Kalau lolos nantinya sekitar Oktober akan ada tingkat nasional Oh gitu, oke Nah ini seru nih dari kamu Awalnya masuknya bidang kimia ya Sampai sekarang akhirnya harus switch ke kebumian gitu Tantangannya gimana Reh? Susah nggak? Susah banget Karena bener-bener materinya dari kimia sama kebumian itu kayak cukup bertolak belakang Walaupun ada potongan irisan-irisan di beberapa bab Tapi fokusnya itu berbeda gitu Jadi harus kayak mulai dari awal belajar Belajar start dari nol lagi untuk olimpiade kebumian ini Terus kenapa milih bidang ini? Kenapa nggak milih yang mungkin Rehan? Kayak tadi kan suka fisika nih Kenapa nggak milih fisika aja gitu? Soalnya waktu itu ketika tahu udah nggak bisa ikut bidang kimia lagi itu Kalau nggak salah beberapa bulan sebelum tingkat kabupaten OSN tingkat kabupaten Jadi saya nyari bidang yang kemungkinan bisa dikejar dalam waktu dekat gitu Untuk fisika biologi kalau menurut saya Agak gula total beda banget gitu ya Masih banyak banget materi yang harus pelajari dan sepertinya nggak mungkin kalau dikejar dalam beberapa bulan gitu Apalagi biologi materinya banyak Terus fisika Bacaan semua ya Iya fisika Logika berhitungnya juga sangat advance Yang menurut saya cukup susah kalau misalnya dilatih dalam beberapa bulan aja gitu Iya, iya Jadi akhirnya milih kebumian deh Oh gitu Tapi terus akhirnya memilih kebumian ini berarti dari bulan apa kamu siap-siapnya? Bulan Februari Februari, Maret atau lain-lain Oh ya lima bulan juga ya So far gimana nih kalau kamu bisa menilai kemampuan kamu sendiri? Ini udah cukup pede atau belum Rehan? Di kebumian ya? Iya, di kebumian Gak apa-apa kan? Cukup, cukup pede sih insya Allah bisa lah ke nasional Kalau misalnya untuk sekarang mungkin belum Tapi karena masih beberapa minggu Masih banyak waktu untuk belajar lebih dalam lagi mengenai kebumian Insya Allah yakin untuk tingkat ke selanjutnya Iya sih dan maksudnya kan waktunya dari 5 bulan Terus masih ada beberapa waktu lagi kan cukup Masih ada cukup waktu lah ya Rehan Gak yang kamu seminggu, hamil seminggu umur belajar gitu Jadi mudah-mudahan lancar untuk kamu yang mau ikut kebumian ini Nanti kalau misalkan kamu dapet medali nanti kesini lagi ya Iya Oke lanjut ngobrolin tentang Rehan sendiri gitu Mungkin dari kimia itu kan kamu udah dari kecil banget ya Rehan kamu belajar hal itu gitu Kalau untuk akademis di kelas sendiri gitu Nilai kimia kamu tuh yang paling bagus dari mata pelajaran lain apa enggak? Kayaknya enggak sih Oh masa iya? Apa dong yang paling bagus? Kemungkinan matematika Oh malah matematika gitu Nah kenapa kamu enggak lebih ada matematika aja? Kayaknya matematika terlalu berat sih buat aku Oh gitu Iya 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 Tapi tetap maksudnya untuk kimia juga tetap oke lah ya Kalau untuk pelajaran di kelas gitu Terus dari kelas 12 ini kan baru jalan mungkin sekitar 2 bulanan lah ya Reh Gimana rasanya jadi anak kelas 12? Hmm gimana ya rasanya kayak enggak nyangka gitu Udah awal waktu SMP Awal waktu masuk keselatan bangsa kan SMP kelas 7 Dan sekarang udah kelas 12 tuh kayak waktu berjalan cepet banget Dan apa ya Kadang rasa belum siap untuk jadi kelas 12 gitu Tapi ya karena sudah waktunya disiap-siapin aja sih Aku kebayang banget kayak guru-gurunya Rehan pasti ngeliat Rehan dari SMP Sampai sekarang udah mau lulus SMA tuh kayak ngeliat Rehan tumbuh dewasa gitu enggak sih? Nah tapi kalau kamu sendiri tadi juga sempat menyebutkan ya Reh Kalau pengen ngelanjutin studinya tuh di luar negeri gitu Emang Rehan pengen dimana nih? Kemungkinan ikut ke kelas sih Karena tahun ini ke kelas sedang masuk ke Kanada Oke Beberapa orang jadi Kemungkinan aku juga ikut mereka ke Kanada Oh gitu Jadi kalau dari sekolah sendiri juga ngebantu untuk apply ke sana atau gimana nih? Iya iya Oh gitu ya Kemungkinan akan dibimbing kayak SI-nya untuk persiapan masuk Persiapan pendaftarnya juga gitu Menyesalnya aku dulu nggak masuk ke satuan bangsa Iya curhat Karena itu adalah salah satu mimpi aku sih sebenernya Kayak aku pengen banget bisa belajar di luar negeri Ya siapa tau S2-nya ya Doakan saja teman-teman Nah terus lanjut tentang Rehan ini Pengennya ambil jurusan apa nih kalau di Kanada? Insya Allah teknik kimia sih Oh gitu Biar melanjutkan dari olimpiade ini Iya sih ya Jadi masih relate sama yang kamu pelajarin dari SMA gitu ya Terus kalau untuk tambahan-tambahan kegiatan tuh Kalau di sekolah udah kelas 12 gini tuh ada kayak tambahan ekstra kelas Atau misalkan les atau apa gitu nggak sih Reh? Ekstra kelas Kalau dari sekolah mungkin ada Tentunya UTBK preparation gitu ya Terus kalau untuk les Untuk kayak les bimbel dari kayak les bimbel gitu Kayaknya aku nggak ikut sih Tapi kan Alhamdulillah aku dapat ini Program BHS Indonesia Maju Terus disitu nanti ada program persiapan untuk mempersiapkan Apply ke luar negeri gitu Jadi ada les IELTS, Tufel, sama SAT juga Oh gitu Dan ini kursusnya dimulai dari kapan? Udah mulai atau belum? Kursusnya minggu ini kemungkinan Oh udah mulai? Jadi nanti sampai kamu persiapan ke sana gitu ya? Iya Oh gitu Gimana awalnya Reh kamu bisa dapet beasiswa ini juga? Keren banget nih Terus lalu dapet beasiswa loh Reh Mudah-mudahan nanti disana juga ya Gimana? Jadi Tahun lalu kakak kelas saya itu ditawa Mengikuti seleksi ini BHS Indonesia Maju ini Kebetulan baru ada itu tahun lalu Jadi kakak kelas saya jadi kayak angkatan pertama gitu Terus dari situ ternyata kakak kelas saya Dapet beasiswanya dan berhasil apply ke Kanada itu tadi Dan saya akhirnya termotivasi pengen juga ke luar negeri dan dapat beasiswanya Dan kemarin waktu bulan sekitar Mei itu mulai seleksi Seleksi substansi Ada juga seleksi wawancara Dan akhirnya mulai Juli kemarin ada program pembinaan dari beasiswa ini Oh gitu, wah ini kalo emang anak yang gak aktif nyari info juga itu ya Reh ya Untungnya kamu selalu aktif untuk update informasi itu tadi Oke Reh ini kan udah 6 tahun kamu hidup mungkin jauh dari orang tua ya Dan nanti kalo misalkan trikulihnya di Kanada juga Jauh lagi ya orang tua gitu Sejauh ini kalo dari orang tua nyarihan sendiri gimana pendapatnya tentang Sekarang prestasi-prestasi nyarihan gitu? Mungkin karena dari dulu kelas 3 SD itu sudah mengarahkan untuk mengikuti Olimpiade Jadi orang tua selalu mendukung aku sih buat ikut lomba-lomba Olimpiade ini Dan sebenernya yang memotivasi aku banget untuk meng-apply ke beasiswa ke luar negeri ini juga salah satunya bapakku Jadi aku yakin mereka, kedua orang tua ini sangat dukung kegiatan-kegiatan aku Baik di Olimpiade maupun nantinya saat ke luar negeri, ke universitas Pengen say thanks gak sama orang tua? Makasih bapak, mama udah ngerawat aku dari kecil dan udah ngerahin aku untuk ikut dunia Olimpiade ini Dan terima kasih udah ngajarin banyak hal Kak Iya, terima kasih banyak ya Rey Semoga lancar untuk persiapan Olimpiade ini yang tinggal bentar lagi Terus juga persiapan yang di kelas 12 ini untuk nantinya bisa lanjut ke studi yang lebih tinggi Lancar-lancar untuk rehat dan sehat lalu ya Terima kasih Kak Terima kasih udah datang ke EduTalk Dan itu tadi teman-teman, kita udah ngobrol seru barengan sama Rehan dari SMA Kesatuan Bangsa Kira-kira di next episode Raras bakal ngobrol sama siapa lagi Dan dari bidang apa lagi prestasinya, kamu pastiin aja selalu ikutin terus EduTalk Untuk minggu-minggu ke depan juga ya See you Sub indo by broth3rmax